Sebagai seorang wanita, dia mempunyai kodrat untuk hamil, melahirkan, kemudian menyusui, sampai menurut Islam sampai dengan usia 2 tahun. Sebagai seorang ibu, dia mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, untuk mendidik, untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang mempunyai kecukupan gizi, anak-anak yang mempunyai pendidikan yang baik, dan sebagai seorang ibu pun dia mempunyai kewajiban untuk memberikan tauladan kepada anaknya. Seorang ibu itu adalah pendidik yang utama dan pertama di dalam keluarganya. Dia yang mempersiapkan anak-anaknya menjadi manusia-manusia yang tanggap, dia yang mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas, dia yang mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang berpeliraku baik, dia yang mempersiapkan anak-anak dalam mendapatkan kecukupan gizi, dalam mendapatkan kesehatan yang baik. Keluarga berencana menurut Muslimatna Datul Ulama adalah masalah ijtimaiyah, yaitu masalah kemasyarakatan, masalah bersama, yang tentunya harus dikerjakan bersama-sama antara perempuan dan laki-laki. Saat ini keluarga berencana mencapai kemunduran yang luar biasa. Oleh karena itu, maka diperlukan motivasi yang jauh lebih dapat menyentuh kepada ibu-ibu perempuan-perempuan Indonesia, juga bapak-bapaknya, karena juga ada program untuk KB, untuk bapak. Kita wajib mempersiapkan generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang berkualitas. Maka tentunya kita harus mempersiapkan segala sesuatu menurut kebutuhan generasi tersebut. Nah saat ini dengan 240 juta penduduk, maka diperlukan berapa juta sekolah, diperlukan berapa ratus juta makanan, berapa ratus juta obat-obatan untuk mereka yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka saya mengharap bahwa atas kesadaran kita masing-masing untuk ibu-ibu dan bapak-bapak melaksanakan keluarga berencana seperti dahulu, sehingga masyarakat Indonesia nanti akan menjadi masyarakat Indonesia yang sejahtera, yang bahagia dunia dan akhirat.